Ini kasus menurut gue gila banget nih, manfaatin orang alim bro, kayak kejadian di Sumatera Barat nih. Untuk mengelabui petugas, dua bandar sabu nyimpen barang haramnya di kamar merebot mesin. Tapi berkat kegigihan dari tim Satuan Resilcen Narkoba dari Pores Payakubu Sumatera Barat, akhirnya berhasil meringkus nih kedua pelaku perusahaan generasi bangsa. Ini dia liputannya. Selama satu pekan memantau peredaran narkoba, tim akhirnya mendapat titik terang keberadaan sang pengedar narkoba yang telah lama diburu. Dipimpin kasat narkoba, Pores Payakumbu, Ibtu Aigaputra, tim bergerak menuju desa Padang Tinggi, Piliang, Payakumbu Barat untuk memburu target. Setelah 20 menit perjalanan, polisi sampai. Dan tim lapangan telah lebih dulu menangkap tersangka Oktarifu karena akan larikan diri keluar kota. Mencari tahu dari mana tersangka mendapatkan sabu, tim lakukan interogasi singkat. Biasanya apa? Jadi, kita kemudian lihat. 5 barang yang kita buat posisi begini. Saya belum mau ikut hal ini, apabila kami mencari bahan kita. 5 barang itu? Ini. Ini saya sekarang. 1 jam ini. Jangan saya. 5 barang. Dalam kita, apa yang nama-nya? Sabu. Narkoba, sabu. Dalam satu bangku. Nah, kita dipukuskan alat. Dalam kita. Barang banyak? Saya. Apa yang nama-nya? Sabu. Ku? Tersangka mengakui barang haram adalah miliknya yang baru saja dibeli 200 ribu rupiah dari seorang bandar narkoba. Polisi mencinta satu paket sabu dan menggeledah badan serta kendaraan tersangka. Guna pengembangan, tersangka dibawa untuk menunjukkan rumah bandar narkoba tempat ia biasa membeli barang haram tersebut. Polisi langsung tangkap seorang tersangka yang diduga terlibat aksi jual beli sabu. Polisi minta Antoni menunjukkan di mana menyimpan barang bukti paketan sabu miliknya. Terus berbelit saat ditanya, polisi akhirnya menggeledah badan dengan disaksikan para warga. Dari penggeledahan polisi tidak menemukan barang bukti narkoba namun dari handphone milik tersangka, polisi banyak temukan yang mencet jual beli sabu. Setelah dibujuk, akhirnya bandar narkoba ini tunjukkan di mana ia menyimpan barang bukti sabu. di kain, di kain kok adik. Pak! Pak! Pak ya Pak ya. Pak ya. Pak ya. Pak ya. 10, 11, 12, 13, 14, 15, eh 16, 17, 18 ya Pak ya. Dari penggeledahan ini, polisi menemukan sebuah timbangan digital, dua paket sedang sabu serta sejumlah plastik klip pembungkus sabu. Pak ya, satu ini timbangan digital warna hitam, merek pocket sekali. Dia ada yang berkaitan. Tidak. Tidak lemah Pak? Tidak lemah. Tidak lemah sabu ya. Kau plastik? Tidak. 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 Seluruh barang bukti yang ditemukan diperlihatkan kepada saksi dan tersangka sengaja menyembunyikan barang haram tersebut guna mengelabui polisi. Berarti bahan turunnya sangat gantong? Dua gantong? Dua. Tidak. 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 Seluruh kegiatan kepolisian disaksikan ketua RT dan warga setempat. Barang bukti yang ditemukan juga diperlihatkan untuk edukasi ke warga sekitar. Setelah dipastikan tidak ada barang bukti lain, kedua tersangka digiring ke Mapolres Payakumbu. Tidak. 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 Tidak.